Halo Sofana Lover, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa klik akun di sosial media kami, supaya berita terupdate lainnya kamu tidak ketinggalan guys. Setelah anjay, Lutfi Agizal juga mempermasalahkan anjir dan anjrit, trending dan dibully di Twitter. Dilansir dari BanjarmasinPosco.id, kontroversi yang dilakukan YouTuber Lutfi Agizal tampaknya belum berakhir. Meski sudah minta maaf terkait kata anjay, pacar putri istralia Salsadila Cuita itu ternyata membuat masalah lagi. Lutfi Agizal dikabarkan akan mempermasalahkan sejumlah kata selain anjay, antara lain kata anjir dan anjrit. Alasannya sama, demi edukasi pasyarakat. Belum lagi diwujudkan rencana Lutfi yang diungkapkan dalam podcast Deddy Cobusher langsung direspon negatif netizen. Bahkan, nama Lutfi Agizal sempat trending lantaran dibully warganet. Sebelumnya, Lutfi Agizal telah membuat klarifikasi lantaran kehebohan yang diciptakan dengan melaporkan kata anjay. Namun, alih-alih berhenti bikin gaduh. Pacar Salsadila Cuita itu lagi-lagi dikabarkan akan mempermasalahkan kata anjir dan anjrit. Komentarnya itu pun memantik kontroversi bahkan jadi trending di Twitter. Biasanya, seseorang yang baru mendalami sesuatu akan bertingkah berlebihan. Termasuk mendalami bahasa, alih-alih membuka forum diskusi malah mempermasalahkan. Demikian komentar penulis dan penyanyi Ed Vira. Besari Lalu ada juga komentar sebagian netizen seperti di bawah ini. Ed Sampah Peradaban Ada yang kenal siapa sih Lutfi Agizal ini? Kayaknya peranakannya eh otaknya bermasalah deh. Ed Apaan si bi? Anjay Lutfi Gedek banget gue. Ed Andrian Diunora Dari kemarin kok rame Lutfi, Lutfi, Lutfi. Mulu deh. Sampai kalian lupa ibadah, lupa makan, sampai lupa ngabarin pacar. Astagfirullah, manusia akhir jaman. Emang Lutfi kenapa sih? Mohon pencerahannya. Bener kata Keanu Revina. Lutfi mending pacaran aja, kalian satu. Karena Revina sama Lutfi lagi viral, gue yakin Mbak Mira Lesmana bakalan ngajak mereka main di film Petuangan Selina 2. Lutfi ini kayaknya lagi ngadu ke wali kelas. Duh si Anu ngomong anjir. Marahin dong. Panggil orang tuanya. Pas bu gurunya pergi, semua orang sekelas malah ke meja dia. Terus ngomong anjay, 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 anjay. Kemuka dia sampai jam pulang sekolah. Lutfi siapa sih anjay? Anjir, anjrit, berisik banget. Seperti diketahui, Lutfi Agisal mengungkapkan bahwa ada sejumlah kata lain yang akan dipermasalahkan selain kata anjay yang menuai polemik beberapa waktu belakangan. Hal ini diungkapkan oleh Lutfi dalam podcast Deddy Cobucher yang diunggah di channel Youtubenya. Lutfi Agisal menyebut, hal tersebut ia persoalkan demi alasan edukasi. Enggak cuma ini om, sebenarnya anjay, anjir, anjrit. PGST gue sebut, tapi sepoletnya di anjay. Dan ini harus satu konten edukasi. Ada referensi mau bahas kalimat apa-op? Kata Lutfi Agisal kepada Deddy Cobucher seperti dikutip kompas.com, Rabu 2 September 2020. Menurut Lutfi Agisal, kata-kata tersebut juga bermakna. Multi tafsir yang berkonotasi negatif. Oleh karenanya, ia menilai beberapa kata tersebut juga layak untuk dibahas sebagai bahan edukasi. Ya, kalau itu menurut gue berpotensi untuk menjadi edukasi. Why not? Gak semua kalimat sih yang bisa menjadi sebuah hal edukasi yang lebih baik untuk generasi kita selanjutnya. Kenapa tidak? ucap Lutfi Agisal. Deddy Cobucher pun tampak memberi peringatan pada lulusan Universitas Pancasila tersebut. Siapa lo ngurusan kata begini? Lo diserang banyak orang lo, ujar Deddy Cobucher. Namun Lutfi Agisal terkesan cuek. Ia percaya apa yang ia lakukan akan punya dampak pada generasi muda Indonesia. Betul, tapi siapa gue juga kenapa bisa 150 juta orang lihat? Berarti orang sekarang tahu gue kan om? Makanya gue akan menggunakan ini yang baik kata Lutfi. Ia juga mengungkapkan bahwa influencer harus menggunakan platformnya demi tujuan yang baik. Influencer mempunyai followers yang banyak, harusnya menggunakan itu untuk kalian yang positif. Gue berusaha disini untuk diri gue sendiri dan gue mengajak semua orang kalau tidak mau. Ya gak apa-apa, ucap Lutfi Agisal. Sempat minta maaf, Lutfi Agisal menjadi sorotan gara-gara kata anjay. Ia pun kini mengakhiri polemik kata anjay tersebut. Bahkan Lutfi meminta maaf kepada setiap orang yang tersakiti. Permintaan maaf Lutfi Agisal diungkapkan dalam video klarifikasi yang diunggah di kanal Youtube pribadinya Lutfi Agisal. Senin 31 Agustus 2020 Seperti diketahui, Lutfi tiba-tiba mendeklarasikan bahwa kata anjay yang dipopulerkan aktor Rizky Bilar tersebut merupakan kata negatif. Ia menyebut kata tersebut bisa merusak moral bangsa dan mengundang sejumlah narasungur untuk membedah arti kosa kata tersebut. Menurut kamu bagaimana komentarnya? Selesai di kolom komentar ya gengs!